Ayo udah ngekaya dulu Ayo jahat Ayo udah ngekaya Ayo udah ngekaya Bocah langsung Langsung kaya surat Mangkat minggat Soalnya nopo Nek wong tuang Gentak anaknya Jere tim pesikis Jere bocah mentalnya Kena Pesikisnya terguncang Hari ini nih Sampai hari ini Kita orang tua Kewonan lakon Harap kepremaning Goni didik anak Seorang bapak Ataupun biyung Wih soalnya bisa cerita Zaman mien Angger cerita perjuangan Buat jejak Ih itu kan zaman dulu ayah Langgim bien Angger ibu nih ceritakan Walam mien Biyungmu ke sekolah Boro-boro Nganggu sepatu Boro-boro Lalu isi nana plastik Sikil dibontar plastik Biasa nge luar biasa Mangkat sekolah Dinan-dina Kwesti risikis Sekolah dinan-dina Ganti kelambi Senen selasa Abang putih Rebo kemis Identitas Jumat setu Pramuka Benak Lambi olahraga Lambian Ki biung Mungguni sekolah Senen selasa Abang putih Rebo kemis Abang putih Semua setu Abang putih Itu kan zaman dulu ayah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 nindih ikan klo cadung barokah doa nipun wabila khos dumateng akhinal kiram banjir nganipun bopo kiai Zainal Abidin ugi dumateng bopo kia Ahmad Haris wabila khos dumateng banjir nipun insinyur Haji Yahya Fuad ibu wajah Lilis Nuryani Fuad ingkan tansah kloh hormati nindih ingkan tansah kloh ta'am dimih ugi hari ini Bapak insinyur Haji Ayah Fuad sesarangan putra sedanten mudah-mudahan apa ingkan tatus hajat ibu hajat Lilis Nuryani Fuad tansah dipun paringi berkah saking narsanipun Allah dipun paringi ijabah kubul saking narsanipun Allah dan muki-muki sakit hasil amin Allahumma dumateng akhinal kiram bopo kiai Ahmad Haris ugi bopo kiai Zainal Abidin ingkan tansah kloh hormati nindih ingkan kloh ta'ati fatwasoho dawuh da'uh ipun wabila khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Gombong wabila khos dumateng Bapak samat ati yang wakili Bapak Kapolsek ati yang wakili Bapak dan Ramil hadir kanti langsung dari koramil kecamatan Gombong beserta anggota gantah sakloh hormati nindih ingkan kloh muliakan wabila khos dumateng bapak joko selaku kepala desa desa semanding soho ketua tim penggerak PKK soho sabung gowani pun Bapak sedes Bapak Kadis Bapak Ketua KMD Bapak Kaur Bapak Kaung Bapak RW Bapak RT Wontan belata semanding Mugi-mugi berkaitpun pangkat dan dosa kena sulahatlah nambai manfaat Amin Allahumma wabila khos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid An-Nur perumahan graha putra asri semanding saya minta tepuk tangan dulu kakek panitianya hari ini luar biasa dalam biasa diundang ditimbali ngawas antara NU dan Muhammadiyah tapi baru kali ini klosumarep muslimat dan Aisyah kumpaknya luar biasa tepuk tangan sepindah malih masyarakat yang heterogen majemuk nanging saling menghormati nikilah ciri haslan wajah Indonesia mudah-mudahan panjenengan dan kita semua Jamiah Masjid An-Nur tansat dipuntetepakan imani ditetepakan islami ditambahi ikhsane ke peringan sehat panjang Yuswa Yuswa ingkang manfaat ingkang barukah sumrambah dematang kita sedaya poro jamaah Amin Allahumma wabila khos dematang pimpinan Muhammadiyah pimpinan ranting NU baik ranting semanding napa DNE MWC kecamatan Gombong keluarga besar muslimat nangdutul ulama keluarga besar Aisyah wantan ranting semanding ingkan tansah kalau muli agen badan sope dematang pemuda karang taruna ugi simtuduror Ibnu IPPNU remaja-remaci masjid mushalawantan semandingkan kulabanggakan wabilah khos dematang sedoyo keluarga besar para alginia dermawan donatur mudah-mudahan para alginia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur umur ringka manfaat barukah sumrambah dematang kita poro jamaah di pari mau wadah warah mawasakinah Amin Allahumma poro tamu undangan ingkan tesi berdiri ngadek muka-muka imane sing jejeg sing podo lenggang geliasa sing podo adik ibadah sing lagi sakit ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi laramata ilang ilang larane paringi sehat walaafiah di paringi ghirah semangat ibadah amin Allahumma para bapak haji buhajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin ma'al muslimat urrohimakum Allah seluhanan nabi muhammad kanjeng nabi ngindika akan pilih innama bu'istuli utam mimama karimal akhlak ternyata kanjeng nabi diutus kali gusti Allah wongten inga lam dunya niki panci kendandosi akhlak kendandosi perilaku mulosaking pun menikok kanjeng nabi kagungan sipat titele maksum nopo segedaktes pundi saling ngapunten niki wawu jamaah muslimat nembengaw saking jati negara pagi sampai siang pindah wawon temeriki leres mpun shalat duhur Masya Allah maka kulosuhun panitia ingkante si jumaneng temeriki panjenang saget lungu monggo pak banser diatur ingkante tersane inci 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 Datus jelengan rawu kuanta meriki arep ngaji apa meriksa ni mumpuni n Itu karep ngajinya tak mudun ora papa berarti orang anak niatan beru mumpuni tapi nih mong sekedar meriksa ni mumpuni nginceng aja ini ora uleh yang melas Datus niki karena seimbang loson pak panitia sagi diatur niki bu ibu kali lenggah enjay monggo diatur min monggo ketimbang ribut mawon soalnya Niki ngajinnya makin salah badai dangung sampai jam minta nangge jam bangsal ya Allah berarti sholat astari setengah 6 okelah 6 bionten kulang ngertos Muhammadiyah sholat astari setengah 6 Niki merek bingah Pak Lurah Pak Kiai Masya Allah Pak Fuad Niki lah kami keluarga besar semanding yang NU mawon saget ngajak Muhammadiyah muludan semanding toge tepuk tangan disip dong luar biasa monggo dalam nampu nih aman naik kulat tak merikimawon maka kalau sintak merikom merikimala gari nyong sing kenang gusur kan malah repot kepribut ceritanya jenengan Pak Banser sakit jenengan radimundur lungguh saya harap lung jenengan sabar rumin kersanen niki Pak Banser kali panitia ngatur nah Banser jenengan mundur je maka kali ngatur ibu-ibu kali lungguh salib bokong ibu-ibu yang bamba lungguh itu njagong njagong itu duduk bahasa cinami calik mau ga mau ga lungguh 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 ya beginilah resiko ne dati wong ayu hahaha hahaha apaya pekb katanya mumpuni monggoh bangan jenengan lungguh 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 dee diatur pancenangil banget si sebelah kene Nee Pak Banser mundur jenenan Pak Banser mundur kersanen kula ngertes kya mba lungguh niku perlu posisi sing radim omber anak dengkul anak bokong konten sukun yang jelankan ketekuk barang di lungguh kali lungguh ibu soalnya ini ngaji ini tak belajar fokus serius panitia mundurumin masalah bapak-bapak utawi panitia bademi ngateng panggung sekalian bapak-bapak maka ini kulap kesel gentosan kali ini maka amplopnya terbagi dua makasih cek suara disitakan assalamualaikum masya Allah masih sadar alhamdulillah orang keduman mulanya melu urunan sing orang keduman tetap raja kene sing barokah asya Allah sampai nang selempetan kayaknya menung sam barang ya Allah tekankan lagi di cekodam assalamualaikum maka ngawasih sampai jam gangsal ya Allah saat asari setengah nem ya Allah maghribin meniki jam 6 seprapat nge jam 6 kurang seprapat berarti ya setengah nem kebagian asar sebelah kiri malah kalem-kalem banget ya Allah jepulim riko bapak-bapak bapak-bapak assalamualaikum maka ngawasih sampai jam gangsal sonten bapak kekuat ibunya sanggup bapak kekuat ibunya sanggup nyora melu-melu napsi-napsi mudah-mudah lancar manfaat masalah baru kalau luhumah operator sound system kalau nyun bantuan suara eho diicalakan maon karena suara eho diicalakan suara eho diicalakan efeknya diicalakan diilangakan suara eho efek diicalakan karena kita persis tenggine perumahan kata gedung-gedung rumah warga naik ngange eho niku suaranya melamantul-mantul buatan jelas karena suara neklo niku dasarnya serak-serak berserakan terus naik ngange eho melambutan pato so jelas matur namun operator sound system mugi-mugi sound system tambah laris rezek ini murah berkabar rokah amin allahumma in nama bu'istuli utam mimam maka rimal akhlak jenabi diutus kaligus di Allah mandateng bumi panci kangge dan dosi akhlak dan dosi perilaku mulau kan jenabi kagungan sifat maksum maksum niku bersih dari dosa ning jenengan kita semua umat islam kudu berbangga karena ternyata kan jenabi kagungan sifat maksum tapi ngeh kagungan sifat basyariah mampu niku basyariah kan jenabi belegerin niku beleger menungsa ketika kepanasan otomatis kepingin kipas-kipas jangan pancenin orang kan nanti tinggal seputarai kan jenabi kan jenabi kagungan sifat al-basyariah belegeri beleger menungsa ketika kudanan otomatis kepingin berteduh payungan ketika kan jenabi ngeleh kan jenabi kepingin dahar ketika kan jenabi sedih tetap merebel kepingin ini beleger menungsa dan ini justru sifat yang paling disenangi karena gusti Allah berarti panutan kita ini leres-leres dari kalangan menungsa buatan cerita fiksi kayak contoh Dewa Krishna yang warna biru dengan sifat keagungan yang kita manusia sampai tidak masuk akal tapi pimpinan kita tuntunan kita junjungan kita ternyata sifat menungsa beleger menungsa sehingga ketika kan jenabi punya titel maksum karena memang kan jenabi akhlaknya di atas akhlak mulut diutus diutus kaligus nyala kendandosi sifat sifat singboten saya prami kalau panjenan sedaya ini peringatan maulid nabi tamasjid anur ini robyul awale empun entek mulut sampun telas kan jenabi diutus kendandosi akhlak hari ini ibu kita bercermin kepada diri sendiri tapi meriksa akhlak ya Allah ngegiri padahal onten pepatah anak nikut cerminan orang tua nixing mirip mirip wong tua berarti buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi nixing mirip berarti buah jatuh sepohon pohonnya padahal namanya manusia dikendikakan oleh gusti Allah lakot kholak nal ilsa nafi ah sani tak uim kita dicipta tentang gusti Allah bentuk paling sempurna sampai bayi menung sani istimewa luar biasa beda kalau bayi kebo beda kalau gudel beda kalau pedet anak menung sani saking meteng antok istimewa luar biasa diantaranya dari wong jawa nixing wadun lagi meteng sing lanang kata-kata pikir orang ngomong sembarangan nanti nixing wadun lagi meteng sing lanang orang sembarangan maten nike wan istrinya lagi hamil suamini kan jago sembarangan maten nike wan nembak manuk ora uleh tapi ngemek manuk uleh anggar barang kayak gue paham kabe kayak jenengan aja pada saya lah paham nike lagi cerita manuk sing anak matane nyetrum melut ora uleh tapi ngemek melut uleh cerdas jenengan loh maaf maaf ini ada muhamadiyah ada NU ini tidak hanya sekedar mitos atau cerita jaman bien botan nikonten dasare dasare tanggene taksir namanya taksir sawi diriwayat akan bien bapak kefir aun bapak kefir bapak kefir bapak nya fir aun namanya mus'ab istrinya mus'ab ternyata wadun istrinya mus'ab ibu fir aun sebelum fir aun lahir ternyata diparingi ujian orang hamil hamil matang matang nanti puluhan tahun padahal mus'ab sendiri bapak kefir aun sugie luar biasa peternak sapi sapinya saja jumlahnya ratusan tapi jebule panzen orang sugieh gue ujian orang beriman ya di uji jangan kan sing sugieh sing larat di uji nangkustia dan ternyata yang namanya wit semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya semakin lebat buahnya semakin kencang angin meniup resiko dati wit tapi nik dati wit korakersok ketiup angin ya rasa dati wit jadi suket baik tapi resikonya dati suket lebih gede kudu gelem ikhlas tidak menungsa eh si mandan mending anggar tidak menungsa langgar tidak pedus eh si mandan mending anggar tidak tok langgar tidak pedus karot yui resiko jadi suket namanya wit semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya maka semakin kencang angin meniup loros pak fuad pak fuad menghilang siap bolos orang papa pantesan putra ini ditelepon kan meriki jebule niki nge nge ijohol tena ponopo pak fuad ya mbak pernah ngalami ujian yang pernah pernah jangan kan ujian yang pernah pernah paham orang dari bupati dok pernah ujian ya namanya pohon kudu gelem nampak resiko tapi ternyata bapak kefir di pari ujian suge seneng tapi orang kuat ngerajat ternyata bapak kefir di pari ujian bojong orang meteng meteng kok malah sengit banget meruk anak wong meteng sabun anak wong wadun meteng kok liwat mesti dirasa wong wadun meteng an bay ini benar bapar meteng maning ciri-ciri wong wadun sabun sabun anak wong meteng liwat dirasa mus'ad saking mangkelek bojong meteng orang mungsirik iri dengkine karo menusa sapi meteng bukanya seneng malah sapi meteng diamuk diantem sebloki mus'ad dilalah kersan gusti Allah satu ketika sapi lagi meteng diamuki karo mus'ad sapi dirokmati gusti Allah dan sapi ini dikersaakan sakit ngomong kayak dine menung sabun saking cerita saking hewan pun punya perasaan dilalah dirokmati dengan gusti Allah sapi meteng sindyamuk mus'ad bisa ngomong sapi ini ngucap eh mus'ad iyah nyong pancin sekedar kewan iyah nyong sak dermo sapi tapi dinakin yang gone meteng kanggo seksi sampian gone ngantami nyong nyong ikhlas rido tapi ngapurane senajan aku di dholi midian temi sebloki karo sampean nyong dine kita tetap dong ngesuk bojomu tetap bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka sabi ini ngucap ngata kok hus kenan anaknya kayak gue anak tafsir keterangan 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 anak orang cerama nanti dipeng hush nanti 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 ya lo pantasan kayak lurai gering tahunan di diceramai orang nanti nyong nanti cerita dadi sapi yang dia mungkin nanti 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 nyor bisa bayang dadi anaknya kayak ngapa ya ngucap sekasar sedidik hush kaya kaya tercerita ini yus artina bapak kefir aun namanya mus ab duwe bocor meteng meteng akhirnya dengki banget karena orang meteng gomunin goni dengki orang menung sakrok yus artina sapi ini lagi meteng umum menung sangger sapi ini meteng kan seneng ya bu ya sapi ini manaku manak berarti kan bapi lo sapi ini meteng malah diamuk diantemi lah jebule kersanik gusti Allah sapi ini bisa ngomong jebule kewan pun punya perasaan untung ngurung jaman siki kalau sapi bisa ngomong pasti sapi tak akan lah gue ngerti jenengan bab nyanyi nyantrel sapi ngucat eh mus'ab mus'ab yang ikhlas diantemi nang sampe nyong ikhlas digebuki nang sampe nyong pancen mung sak dermo sapi tapi dinage gusti long rohmati nyong bisa ngomong kayak dene menung sama kan dinage nyong dong nyong go ne diantemi nyong tetap dong nge suk bojomu bisa meteng tapi anak terbuat dari pojok sudut teneraka kok kenang apa sapi ini ngucap kayak gue sepatak sekang sapi inilah yang jadi dasar kenapa wong jawa ngelina ngelina sing wadu nagi meteng sing lanang ngorap bareng sembarangan mateni kewan karena jebule kewan pun punya perasaan kayak gue yusartina nang nge rebewek salah pahaman untuk nagi meteng nyong sabar banget jebule ternyata sapi nenggon nendong jane sepatak elek jane tapi mus'ab esi semua urbay kebapak kefir on yorah papa sekang pojok neraka sing penting bojoku meteng gue ngunin jawab pancin dasar yang ngiti ini luar biasa gue ngiti goyel maaf mandan kasar goyel gue maaf wis goblok ngeyel lah tekan ngomah bapak setelah melakukan anu bojone mus'ab temenan sesuai dongane sapi dirahmati bisa meteng pancin tapi jebule sedurung sangang bulan sepuluh dina eala mus'ab bapak kefir on gugupen telanjur mati alias mo iya nek nek bapak kefir on mo darur apa-apa enggak darur bapak kefir on iki jebule urung tekan lahir bapak gugupen mati sehingga kire tanpa didampingi suami istrinya melahirkan seorang bayi lanang dan ibunya sendiri yang ngasih nama kepada Fir'aun dan nama aslinya Fir'aun namanya malah apik banget saking ibunya si Fir'aun gini walid namanya ternyata namanya apik tidak sesuai dengan kelakuan walid ini sekali luar biasa dan pertumbuhannya si walid ini lain daripada bayi yang lain sing liane durung wayae gede dewa kivis gede disit urung waye dewasa dekis dewasa disit jadi liane nambah belajar merangkang dekis dakung rungkang liane nambah belajar ngeplok gedang ngulimangan sembarangan apa sih orang dipangan kabe jans saking nakale dosa apa begitu dicicipin si walid dosa utang ngering tangga ngeradisar utang utang rokok ngeretip 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 ngerwarung aneh entuk ya disamber buh entuk isapa gue utang masalah judi swadonan pun dicicipin ikut si walid na'udhu bilah saking isi nebi uge akhirnya ucap karwan walalit walit seneng muka apik bokya lah bongyong gondeng apik ya kawan musing mandan ngimbangi apik nyong ngisin dina dina ngeretip ngeretip warung nyarut tangi rokok walau kena bebek kena meri sawut kabin kue gue jangan baca model apa jomong nyangil temen koh baca jawab wala mak saking nakal ini si walit jangan diomongi dia bantah anah awun syahwati nyong bisa ngatur naps suku dewek biungnya terus jengkel kemecap oh apa caranya deling nangel ya orang tak undang walit tak undang awun sekalian akhirnya kenang sepatannya biungnya juga mulanya kayak nopo nang kitab adkarun awawi boksa jengkel kayak ngapa seorang biung ajanganti sembarangan ngucap elek karo putrani tang kitab adkarun awawi kufur itu dibagi dua yang pertama kufur melalaikan Allah dengan cara ngelek elek keturunan ngelek elek nasab baik tenginggil utawi tengandap sering kejadian ibu ibu kadang ngomong anaknya orang-orang sadar bocak umet persis kayak mbah sering kayak kadang-kadang malah nurun-nurun naring bang barang padahal malah mbah niku yora nuruni sipat yora tiang sepue niku yang disebut nang kitab adkarun awawi kufur melalaikan nikmat Allah ngelek-ngelek keturunan anak anak maning kadang-kadang biung saking kepin ngalem anaknya dewek domian anaknya ayu biungnya ngucat iyalah bocak kayu banget anaknya siapa apa kelaleng gone gawe sering orang sadar pada liku kufur melalaikan nikmat anak-anak dewek lewiparaman bocak angil diomongi bocak angil diomongi pancin anak set setan siapa kuna gawe bareng mongsa keloron kok di padak padak setan setan kena fitnah terus jaman siki mulanya diwastani kufur melalaikan nikmat Allah karena ternyata sampai ngelek-ngelek keturunan mulanya jengkel kayak apa seorang ibu nikun dongah sing say soalnya mbok ngantin jenengan pun seorang ibu maring putrani dongah bitembus langit itu lalu dongah elek kol ana malaikat liwat ana wali liwat mbok ngantin melu mengaminkan doa seorang ibu dilalah dongah dongah elek mbok jengkel kayak apa ya mending dongah sing apik bocak apik temen ya bocak soleh bocak bagus bocak pinter di bupati kebumen ya orang masalah untuk ini kero gabik sing penting dongah ini apik aja nanti sumpah serapa pamerik sepatak karo anak ini akhirnya walid kenang sepatane sapi gara-gara kelakuan bapak gari kenang sepatak biung bocak tambah tambah bareng diparingi sugi dilalah judi menang terus saking sugi dambal kerajaan plus ternyata walid ini kawicilik nanti tekan tuane orang tau meriang pilek mumet bengkek orang tau sakit babar pelotas mulanya naik jenengan kayak mumet mumet pilek utawi kagungan riwayat penyakit mandan berat kita menung normal berarti kulan jenengan diparingi terus oleh gustial kon eling gak jajan diparingi meriang sakit kayak fir'aun bu jangan turun ini mumet mumet biasa hal wajar umumi menung dan ternyata karena fir'aun meriang babar pelotas sugi rapat judi menang terus akhirnya dia mengaku Tuhan sampai mengubah namanya yang tadinya walid oleh dirinya sendiri diubah jadi fir'aun fir'aun arti melayu aun nikwartine syahwat jadi fir'aun arti selalu nguber buru natsum buru syahwat akhirnya dimatikan oleh gustial pun dengan keadaan derajat teasor keadaan ina yang sampai hari ini pun dimumikan supatus kangge paring pirso dimateng menung kayak ngapa sombong ngeklakwane bapake nikilah kenapa seorang tiang sepuh omong sa omong kudu dijaga karena jeneng tanduran sapa bayi nandur mesti bakal ngunduh mulau kenapa saking tafsir ternyata ternyata didik anak ternyata mulai saking kandutan istimewa seorang bayi istimewa anak menung sa bareng wis dikandut anak apa hati anak mitung sa si bareng matubet disembelina wadus anggar wadun wadu sesi setunggal pinter ngunin jawab jernyong pung tua pengajian ngajak padu banget menawi istri wadu sesetung menawi kakung berarti mendanekal orang anak anak lahir dada di kak disit kan langka bu anak menung sa bro bareng wis lahir ngone tinggati-hati diparingi asmo sing sae diparingi pendidikan sing sae meriam setidik bewang tuan ngone mumet lah nanti aja meriam bedik biung mubejik meriam leres ngebu min orang nana popok pemper sloek sloek najarit beti lakoni leres bu meriam tambak tambak naringan di ora bareng wis gede sekolah beti hutang hutang naring tanggane saking istimewane anak menung jendenge bayi bayi tapi ternyata pancen walaupun dingin dikakan tang alquran lakut kholak nal ilsa nafi ahsani tak kita dengan bentuk yang paling sempurna kita diparing akal malekat diparing hati diparing nakso kita dilengkapi nakso saking sempurna menungsa tapi kenapa didik menungsa temen anak ayam kan jendenge uduk caranya ya orang jawa jahilang jawa anak ayam jendenge ut anak cetek jendenge sa anak bebek jendenge mer anak darat jendenge pi anak pedus jendenge cem anak sapi jendenge gud anak sapi anak sapi salah anak sapi jendenge pet anak kebo jendenge gud lanya gimana dan meneng deneng anak babon bibit ayam ngajari utuk koreh biar sok koreh mboten koreh niku koreh kun ceker eker eker pas apa mani wk koreh niku ngolet pangan ngolet remis nikmien jaman kulonyong cilik kaki adol es arah usah makan pupu makan ceker pinter koreh kaya kaya kumune yu yang manut kaya kaya alhamdulillah bareng gedek pinter koreh koreh anak ayam diajari sepisan biar kone koreh ngesuk kone koreh koreh pinter kaya mboten darah ngajari piyik mabur diajari sepisan ngesuk piyik mabur koreh koreh ngajari meri berenang kali diajari sepisan ngesuk meri gelem berenang koreh tapi kenang apa didik anak wange luar biasa soale nek anandok pitik oran anandok menungsa mulai pikir pikir ya ndok kurwok ndok kurwok anek anandok pitik oran anandok menungsa walaupun jenengan singwis kagungan putra nyonggin embe meteng ngurung letek anak nyong mikir iya ya kainin didik anak gue angel soale dina kipu ya pancen orang kena di bang dina karo jaman kita hari ini pun ganti jaman tapi jaman seorang ibuku nganti melorok anak anak pelorok langsung di berarti sing dilakoni gue nusalah gue langsung mandek orang dilakoni maning hari ini biung melorok malah anak mendelik kalau nanteng ini jaman saat ini mental anak bapak ngentak anak ajak gue nek jaman ini luar biasa gue langsung nanteng rapat karo nunduk nah hari ini ketika seorang bapak gentak anak ajak gue bocen jawab ayo udah ngegoy dulu ayo jahat ayo udah ngegoy jago gue bocen langsung gawe surat mangkat minggat we jaman san ini soale nopo nek wong tuang gentak anak jari tim pesikis jari bocay mental kena pesikis terguncang hari ini sampe hari ini kita orang tua kewanan lakon narep kepreman nenggon didik anak seorang bapak ataupun biung bisa cerita jaman mien cerita perjuangan perjuangan itu kan jaman dulu ayah laki mien anggar ibu cerita kan wala min buyung sekolah boro boro nganggoy sepatu boro boro di bontel plastik biasa luar biasa mangkat sekolah dinandina kwesti sekolah dinandina ganti kelambi senen selasa abang putih rebok kemis identitas jumat setu pramuka bianak lambi olahraga lambiin kibiyung munggoni sekolah senen selasa abang putih rebok kemis abang putih jemua setu ya abang putih itu kan jaman dulu ayah jajel apapun jaman jaman didik anak dari wong tuan ngucap bapak wala cah ngaji sing pinter sekolah sing bener bapak bapak dinandira ng saw kayak bibis ireng benganti kelewush silahkan gue sikil sikil kagus rame meg geradus kareng banting tulang setamat titil ngundidik kowe ngurumat gedek nak kowe mulanya sekolah sing pinter ngaji sing bener buat senjat ih itu kan kewajiban orangtua ayah apara kerontorong hati di wong tua bingung senikit yang sepondidik anak maka hari ini nik bocah klanang orang didasari agama mabuk nanti rusak anak wong bocah wadun orang didasari agama mabuk nanti gampang dirusak wong lagi lagi dididik agama kemudian 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 nanti live tiktok live instagram live facebook wong wadun yang gojil tapi dadanya patin penjoto di malah di pelantek pelantek nanya kanjeng nabbing ngangkat junjung harkat merta batin wong wadun biar biasa hari ini diasor begitu murah hari ini masih ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah tetap baju-baju seksi tetap mempengaruhi pikiran ngeres kalau tempat lembang ada seorang anak gadis usianya 13 tahun menolak cinta temannya 12 tahun gara-gara orang terima cintanya ditolak akhirnya piambake ngajak bocah wadun jalan-jalan terlebih dahulu terus akhirnya dibetot kuburan cina kuburan cina anak teman-temannya tiga orang antara usia 13 sampai 18 tahun akhirnya pelakunya bocah papat berarti umur 12 sampai 16 tahun bocah papat lanang nanti merudah paksa bocah wadun telulah setahun kemudian dibunuh dan jasadnya digeletakakan kuburan cina sampai hari ini orang tuanya orang tua ternyata si pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terbentuk undang-undang di bawah umur pancin jagrager last tahun kan bocah tapi kan otaknya otak kriminal terkontaminasi dengan gambar-gambar yang hari ini gampang banget didonglot sampai-sampai hari ini porno aksi pornografi pun buat nonton bahasa nenek zaman bian anak wadun ngangguk lambi paken seksi setidik baya nanti vio rapar ntampil kenang cekal ataupun selebgram ataupun influencer ketika bajunya kok seksi merangsang ini ku langsung kena undang-undang nih ku tanpa tampil hari ini bu media sosial semua pareng viral boleh kepingin terkenal dengan berbagai macam cara diantaranya ngau kelambi pakaian seksi sehingga akhirnya kan mempengaruhi pikiran-pikiran kotor nih ku nah bocah rola setahun jagrak memang jagrak bocah tapi otaknya otak kriminal sampai ternyata bisa naik kewenangan ternyata si pelaku ketika penemuan jasad melu nonton kalau ngguyang-ngguyuh jangankan jenengan setan meru setan yang nanti terherman herman mulanya nyongkrungu kabar ngesuk januari rong selawa setan pensiun gasik orang pensiun keperi jajah selamat sekitar menonton lebih dihadap ketimbang setan satu tahun yang lalu temer toyo dan magelang maaf saya cerita bukan untuk ditiru untuk itibar pelajaran ada seorang anak kandung yang tega menghabisi nyawa ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun tim pesikis tanya ketika larinya ditangleti apa jenengan kok bisa mati keluarga dan ngaku ketika membunuh ibunya kena bisikannya setan padahal yang penakurungan anak setan tega membunuh ibu setan atau setan kalau setan paten-patenan ya pantes setan segini kepengen pensiun gasik seorang degawean soalnya ya Allah ya rohman mulanya pas megateras teng cilacap kita kan cilacap cilacap kita nanti kabar berita di desa kecamatan adipala di hajatan nanggap ebek ibu tahu ebek enggak kuda lumping jarang kebang di jantur terus kerasukan setan bisa makan beling bisa melaku di atas barah api ini kan kerasukan setan pas lagi nanggap ebek pagi ditabui kan sampai sore pong deng pong burpong deng pong burpong nyo lagi cerita malah dikiranyong mendembaran pas lagi ditabui anak gempa bumi murah kerasa anak gempa bumi orang kerasa nelayan saking pantai selatan ngertos pantai nekok lebar gempa bumi airnya surut akhirnya nelayan melayu teriak teriak sungai 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 lebek lagi mendem kok melu melayu jere nek lagi mendem kerasukan setan berarti jepul setan wadih karo tsunami mungkin malah kayak kayak setan rado yang makan beling menung sana itu tidak fitnah karo setan ada anak gadis usianya 18 tahun ternyata lulus kuliah lulus SMA bisa lanjut kuliah akhirnya sadian gorengan sadian gorengan pun kawit klas kawannya sd saking priyati yang biung randa ngucap orang kita sedidik lama yang melung rewangi yang anah diri itu biasa satian sore mangkati jam papat wansul jam maghrib tanggal 6 september sampai jam ulumbeng bali bali biung gotak akhirnya jeluk tulungan tapi ketemu namun gorengan yang keadaannya berserakan kalau jilbab ketinggalan gorengan akhirnya dicari dua hari berturut-turut kali tim forensi kali SAR BBD kemudian TNI Polri setelah ketemu ternyata tanggini pekarangan kosong antan tangan ingkang kekubur bareng dikeduk digali jepule jenazah dalam keadaan tangan keikat sikile ketekuk nun sewu sudah tanpa busana langsung ketitik pelakunya tetangganya sendiri yang ternyata umpetan selas dinan ng hutan kali temu mah kosong milik warga malah ketemun terakhir tang pelafon dan jepule memang sang pelakunya ke non sewu residivis pelecehan bolak balik tang penjara terkait kasus pelecehan kemudian kasus narkoba apa hubungannya dengan pakaian seksi deneng kue sing jilbaban malah yakin korban ngapuntan wong lanang jene wong lanang meruh barang sing seksi nikubikiran ini skadung melayang jangankan meruh artis ngangguk lambi seksi meruh tempolong bekepingin wong lanang orang percaya kita kone orang pak dan ramil orang pak lurah pak dan ramil pak lurah jokok meruh bokong seksi asik kemlecer loh ini saya cerita fakta maaf-maaf ya wongi teng den pasar bali ini konten kejadian anak bocah-bocang umur 10 tahun gagai sapi rolas bayangkanku sapi betimbat ini malah khawatiran karena pedus liwat padahal di bolongan lah apa maning hari ini porno aksi pornografi pun umum termasyarakat kayak model contoh pingin pitulah sekagustusan malah anak sing horek-horek model jawa timuran sing anggowong wadun kepada jogetan nganggo salon sing anggorok mini belikan buri nyerempet silit buri belikan ngarep nyerempet silit ngarep lho sekai itu kok numpak motor metak kan jadi SMS silit yang ledak separoh jadi jeneng wong lanang niku beruh barang seksi niku ini kepengen banget kemelecer kalau ngile gitu murah anak kesempatan ngemek karena tidak memiliki ini kadung pikiran newis mong hayal syahwate melayang akhirnya anak wong wadun nganggo jilbab melaku dewekan nang petengan keadaan sepi dan laki-laki merasa dia lebih kuat ketimbang wong wadun akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup aurat yang gak bersalah ikut jadi korban tetep pikiran kotor dipengaruhi saya tidak menyalahkan yang non-muslim asal kelambine sopan mungkin merangsang tapi gambar yang seksi di lalana wong wadun nganggo kelambi sopan sampai pakai jilbab melaku dewekan merasa dia lebih kuat anak kesempatan akhirnya terjadi tindak pelecean maka kita sebagai wong wadun ayuh diwastani tengkannya nabi anisa u'imadul bilad perempuan adalah cagak negara anisa u'imadul bilad perempuan ikut tiangnya negara in soluhat soluhal bilad nek wong wadun apik keluargane kuat negara ini kuat tapi wain fasadat fasadal bilad nek wong wadun rusak keluargane rusak negara ne ancur na uzu bilah ini kalau kita perempuan sudah belajar nutum awrod si bener kita pakai marwaih wong wadun sopan santunet dijaga wong lanang ya kudu bisa jaga pandangan wong kita bisa belajar dari Aisyah dari muslim bener soal kita beratun nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab saya ulang 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab salah satunya adalah wong sing rusak marwaih tiang sanes merusak martabatnya orang lain merusak kehormatannya orang lain maka sing rusak akan masuk neraka tanpa hisab beberapa jalur prestasi tapi paling mereng neraka na'udhubi la'ihimin saya istubun jaga naklanang jaga nakwadun saneki pada pada angele moga-moga kita ditetapkan iman islami binti paringi putra putri sing urot ta'ayun senyala mentah kentia sepunduhnya akhir hatipun amin allahumma yuk nyambut kawin nyambut kawin sholatun salam Allah adat toha rasul lillah sholat Allah salam selamat menikmati Masya Allah ini grup Rabana dari mana saking saking sempur mamon Masya Allah ini saya sawir dulu monggo sinampi Niki sing Titisani Limbat nih gimana ini yang percaya saking dinantinane melusolawak diku remane rambut ini ku gunting malah sing orang pasah nih ya Allah saya maturnang sangat berarti saking sempur maturnang sangat ini seragamnya pik temen ya Allah sarungnya beser wanyar ya Allah jen ngiring nyong detakannya bareng kia om maturnang saking Ibnu apa GP ansur Oh saking Rijalul ansur tepuk tangan dulu maturnang sangat saya istu Niki jama Masjid Anur maturnang sangat saya istu sakit ngerangkul baik NU dan Muhammadiyah Niki jarang-jarang juga untuk Muhammadiyah solawatan bareng panturan Joko direk seneng kami yang pemuda-pemuda ini ketimbangin sini tulangan HP game online Niki nuduk kirebana kangki selamat mudah-mudahan tanpa selamat tambah mahabba tambah mahabba tambah syafa'ah sumpah berdumat dan kita percama Allahumma anu ngajinnya nanti jam lima sore kan ya muntah kondroknya namun tanpa lura soalnya kuloniku harus menyesuaikan apamali wau panitia ngentik akan kami warga semanding Niki majemuk Mbak Mumpuni kami heterogen ada NU ada Muhammadiyah bahkan ini di perumahan kita juga minta izin dari warga Chinese yang Alhamdulillah sangat-sangat welcome sampai halaman rumahnya saat petawis Kangki pengawasan tepuk tangan sepinamari Kangki semanding panci yang namanya bayangan itu tergantung tongkatnya halo halo bayangan itu tergantung tongkatnya kalau tongkatnya lempeng mesti ini bayangannya genderek lempeng tapi nek tongkatnya mawon bengkok ya jangan ngarep para bayangannya lempeng tongkatnya bengkok ngarep para bayangannya lempeng namanya masyarakat ya tergantung bagaimana Umarok dan ulamanya hari ini berarti ulama NU ulama Muhammadiyah sarang Umarok gini konten Pak Kades sampai teleporkom bincang bahkan nonton keluarga besar calon bupati semangat guyuk rukunakan warga masyarakat mudah-mudahan sakit istiqomah sedantan amin Allahumma menami Pak Lura sudah berapa periode Pak Lura Hai ah nambah setunggal tapi tambahan SK dua tahun sudah turun Ya Allah terus nambah setunggal periode itu Masya Allah dari gering-geringnya badan gitu setunggal periode kayaknya urung balik modal ya Allah mutan masalah Pak Lura Oh kadus ngaten kami direk seneng Pak Insya Allah gaji sebongkoke berkah kakabih Pak Lura Alhamdulillah ngincin badai nyalon mali Pak omonggo cak ngetikani monggo kerasa masyarakat lanjut gipung gini ngawas lanjut G yang namanya didik anak jaman seniki pancin anggil susah-susah gampang mulanya tiang sepuh harus bisa jadi contoh bisa jadi teladan sekedap subuhan Allah ya wedangnya pernah-pernah banget kising peningan kaya radiator nanti lagi sing anak perwarnan enak wedang lapang barangan maturnuhun Niki tanda semanding wong suki-suki tapi sesugi-suki wong semandi ya lo taplak beranduwe yang hai 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 kualien 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 wame jane pak dan Ramil me jane anu putra nebuli list di tablaki Hai gongku ora Hai panitiannya wisdeling najane karobulurake kalian banget ya Allah me jane mumpun runti tablaki kok panitiannya japi gara taplak-taplakan kajar bocah cili kiki gini Hai orang papa kemalah jadi kenanggo ceritanya tanggene salah satu galeng kitab nikut dicelasakan bian anu ngajin nanti jam 5 kan ya tak kontroknya Hai diriwayatakan ada seorang gadis umurannya Fatayat monijin gaya Aisyah kalau di NU menikukan Fatayat berarti umur 25 sampai umur 45 tahun iku namanya Fatayat kalau muslimat berarti umur 46 sampai usia lansia iku namanya muslimat tapi nek anak-anak semandingkine wong wadun umur patang puluh sangat tahu nesi nganggo seragam Fatayat ke jene Fatayat expired Fatayat mimpi di dalam mimpinya Bapak ibunya mimpi di dalam mimpinya Bapak ibunya yang sudah meninggal dunia ternyata tanggene impen ini ku jen jelas banget jebule nang akhirat Bapak ke manggonang suarga tapi ibunya manggonang neraka ini kontra sangat nanti di deweke mau nang genjerong mimpi itu bertanya-tanya kok bisa ya ramah biungku gue seorang suami istri nang akhirat malah Bapak ku manggonang suarga ibuku nang neraka dan di dalam mimpinya sang Fatayat Bapak ke teng suarga niku wajahnya cerah sangat ternyata seneng teng suarga jebule nang suarga Bapak ke Fatayat niku pegawainya jadi juruladi juruladi niku tukang ngejogi banyu tukang laden teng suarga ning senajan tukang laden ngangguli nang suarga ceretnya beceret suarga orang ceret sembarangan ceretnya ceret suarga isi nih banyu nih ceret pun orang banyu sembarangan banyu nih banyu suarga sing lagi nih ngungkuli madu putih ngungkuli susu wangi nih ngungkuli lengah kasturi nanggawa ceret nih niku ceret cara mereka apa sami nek sing cili kan jenengnya teko nek sing gede jenengnya ceret nek Pakyai Abdullah Abdullah efendi ya Pak Abdullah efendi niku ceret nah nek niki mumpuni teko isinya beda ngeceret isinya oke ngecilik ngilmuni hurung sepirakan kayak teko mula nek ceret karo teko ngejob banyu mone beda nek teko ngisi banyu maring cangkir mone diridir nek ceret mone nek Hai otor otor ceret otor otor teko diridir berarti mumpuni diridir kiai Abdul efendi ngapurannya ya kiai ya moh ceripak yodor otor niki warga semanding lo sing ngendikan kiai lah ternyata cerete ceret suarga isi ne banyu banyu ning suarga seneng banget pacar cerah tapi ternyata ibu nenek ku teng neraka dinantina disiksa botong malaikat dan ternyata ngone disiksa ibu nenek ku anak taplak taplak secuil niki jebulin nangki sih gini neraka buat-buat-buat ini mulai jadi penasaran kereta pelakilan kaki Hai lah akhire ngkodisi kejap kebanyakan gugupan kuyung ikan nembe akhi penasaran kereta pelaki wong semanding nang di deneng ke langka deneng tep tak pelaki semanding molara semanding nangkene leje pule ke fatayat nangjerong ngimpi saking kagetnya bapak biyungnya panggona nebeda akhire si fatayat niki manggil-manggil bapaknya dengan tujuan supaya si bapak niki ben nulungi biyungnya seneng neraka si fatayatnya korotriak-tirak nangjerong ngimpi waaah bapaknya kok uwe hihihi giden LGBangan jaraknya aduh masakn panggil-panggil pagyurak rungu enjen yang darurat mesti ngucapan inigu banter seru ibaratin jenangan jadi sopir terkot rakgara bisa munggah mesti ngucap tuh ganjur tuh tuh nikon Tis karena darurat cuman tenugi sifat ayat niki Tidak-tidak manggil Bapaknya Bapaknya Tolongin biungnya Bapak Sinjawa mau sabagimiki Ngarang maning orang mau Jebule Bapaknya nang suarga Barang putar neneku manggil-manggil Bapaknya Jangan rasa murah Bapak Malah aku nyengir Lovat ayat tembatin Iyalah ramai ninyong Kenulungi bocone kok malah ragelam ya Ngubiyung-biyungku Ibu ninyong kok Bapaknya ragelam nulung ya Pak Jangan-jangan min Maksudnya ngalamin dunia Urib seumat tapi rapada saling cinta Apa ya Fatayatnya mikir kayak ibu si anak wadun Akhirnya karena Bapaknya ragelam Nulungi bocowadun Sehingga akhirnya si Fatayat ini Nekat Nekat yang jerong impi Kepingin nulungi biungnya Akhirnya melayu bu Melebatan gini neraka Tapi ternyata Sederengnya melebat neraka Nambil tekan ngarep Lawangnya neraka Sifatayat ini Kecipratan gini neraka Karena ngimpi Kecipratan gini neraka Dawa kayak kaget Terus tangi Bareng tangi Malah tangan Sing nang jerong Ngimpi kecipratan gini Terus sengkle Padahal Padahal Sederengnya Sarek ini Waras Waras Sehat Tapi ternyata Setelah ngimpi Kecipratan gini neraka Malah tangannya Dato sengkle Yang bakal mikir Selengidek Kok bisa Impeneng Begitu Akhirnya Tindak lah Maring gini Dalamnya Kanjeng Nabi Tanglet Lan cerita Akhirnya Kanjeng Nabi Ngintik Aken Bien Bapak ibumu Pancen Urib Saomah Tapi Bapak ibumu Beda Ngamalia Bapakmu Seneng Sodako Tapi Boyumu Pelit Medit Medit Dil Bahil Kucerin Jelantir Kayak Upil Kudanil Oh Kadus Niku Ya Rasul Iya Jadi Bapakmu Gue Seneng Banget Sodako Diriwayatakan Memang Bapaknya Niku Raman Sodako Tapi Setiap Suaminya Nama Sodako Sang Istriniku Menging Tahu Menging Nggak Kayak Ngarang Ngeling Nggak Tadi Nek Sing Lan Ngarap Sodako Dan Mesti Menging Sodako Baik Sodako Mili Randa Randa Eh Bojone Curip Ngenang Ke Bebit Tadi Wong Kabel Nges Dicempe Dada Kermyodako Saya Yatim Barangan Eh Lingan Beras Barang Setetek Mengeke Runti Cukupi Sing Wadon Mesti Angger Sintan Narup Sodako Ngu 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 Bocat Sokol Sokol Nga B Ngan Ngan Tapi anak barang yang memang kudu dibantu Yang terpilih pun randa-randa yang sepuh Masjid-masjid yang kudu dibangun Aku sudah nyimpang keluarga Ternyata yang wadun itu setiap Yang lantang ngarep ngerewangi cahyatin Dewa itu cemburu Padahal dicukupi kabeh Yang akhir ini di sini marah kagen Yang wadun dati manggul terneraka Karena pelitnya luar biasa Nah kenapa aku yang akhirat Senajan disiksa Cepule bisa nangkis geni neraka Karena ternyata taplaknya ini Senajan sing wadun pelitku Medel luar biasa Pernah sodako saking ikhlasnya Pas mbarang gawe Dewa itu maringi oleh-oleh souvenir Karena sing pada kondangan berupa taplak Lah sodako ikhlasnya Mung taplak to kwe Sing akhirnya nang akhirat Bisa nangkis geni neraka Kayaknya mana jadi curiga Kayaknya ini lampak nano taplaknya langka Gidi sempen disit Mbak Tengku yonan Neki pancain mau jangan kelalin banget ya Mbak Panitia Ya rapapa tak ngapura niki Gara-gara taplak ya Ya lo beningan kiki Ya lo hati banget Rapapa malah ditiketan nkabwe Cuma Anggar meja bening kiki Gilem nanggur dengkul Apa dengkulnya sing nanggur Ya lo ngerti kwe Alhamdulillah maturna Sangat Ini tanda makmur berkai semanding Mudah-mudahan makmur untuknya akhirat Amin Allahumma Seniki jam pintar seniki Seniki Jam kali Jam kali Ya lo kematannya nyora picek ya Tako nih Ih setengah papat Ya Nyo kan ngomong ga jam Loro lewi limang menit Kewi jam setengah papat Berarti cukup nge Tereng Nyo ngakar terita nge Saes tulo Hari ini kulau apresiasi setinggi-tingginya Neki masjid NU nya nonton Muhammadiyai Biasanya kulau naik lagi pengajian ke atas niki Kadang-kadang pak iai Lagi ceramah tiba-tiba masjidnya adhan Kulau rak kepenak Termasuk makin niki pagi Nisi pengajian tengah ayah Acaranya muslimah tanpa AC Pak Lurah So kecamatan ayah Lagi ngaji Lagi mbahas Niku jam rolas kurang Ruang puluh menit Ngi ngaji pesis Teng halaman masjid Tiba-tiba masjidnya adhan Nggak masalah Kulau ngomong islam Orang-orang masalah Kulau ngomongong terganggu Tapi kulau Dari rasanya kepenak Apakah niki NU dan Muhammadiyah Napa kulau Nyalai aturan adat Kebiasaan Dan kulau makin niki Bancang mati-mati Pokoknya kulau munggah Gasik Apalagi saya tahu sendiri Gombong itu NU dan Muhammadiyah Pordo-pordo Nyengkuyungnya Terus kulau sampai Tanglet makin niki Masjidnya niki masjid NU Apa Muhammadiyah Kulau tanglet kali Bunyai Abdullah Bunyai niki masjidnya Masjid NU Apa Muhammadiyah Niki heterogen Ada NU nya Dan ada Muhammadiyahnya Jadi kulau makin niki Benar-benar Ngatos-ngatos Dan kulau Njaga perasaan Masing-masing Masalah adan Tepat waktu Dan lain sebagainya Sahabat ini Tanglet kali Kanji Nabi Ayyullah amali Ahabu ilallah Ya Rasulullah Ngamal nopo Sing paling dicintani Oleh Gusti Allah Kanji Nabi Mangsuli Salah satunya As-sholatu ala waktiha Salat pada waktunya Ini jenengan Antuke mudari As-sholatu ala waktiha Jangan lagi terlek Salat pada waktunya Niku ora dumih lagi matun Kerumadan Terus bok Salat nangkono Kuih ora Betul kata seniku Hadithen Nabi Salat pada waktunya Ora dumih lagi Deres Lagi nangwit kelapa Kerumadan Salat terus cemantel Nangwit kelapa Kuih ora Lunjung Nabi ini Bujaksana Piyahi Bujaksana Luar biasa Sehingga Salat pada waktunya Adalah salat Yang tidak kebiasaan Lewati batas Waktunya salat Contoh ini Maghrib Temeriki jam 6 Kurang seprabat Berarti Setengah 6 Salat asar Niku tesi Tanggene Waktunya salat Berarti Tesi disebut Al-Solat Al-Solat Al-Waktiha Salat tesi Pada waktunya Salat Terus Mbutin Serta-merta Leter Lekru Dan langsung Salat Salat pada waktunya Nabi ini Bujaksana Luar biasa Dan saya Dan saya sangat Apresiasi Walaupun Ada Muhammadiyah Dan NU Niki Saat itu Kulau termerasa Benar-benar Tersanjung Kulau ngasih Tunggu Kulau bahkan Terinspirasi Mudah-mudahan Saga di contoh Kali daerah-daerah lain NU Dan Muhammadiyah Saling Yang Kuyung Sependam Tepuk tangan Warga masyarakat Semanding Maturno Yang Kata Pramil Karena Niki Munggah Gasik Panitia Ndika Agen Pancin Mumpuni Niki Kita Ndika Agen Dan Disiplin Waktu Supaya Tidak Kebiasaan Solat Terbengkel Nanti Mepet Waktunya Rampung Harap Solat Sehingga Alhamdulillah Maturno Panitia Sakit Disiplin Sakit Kami Contoh Wau Kula Dugi Kasik Tenggene Ayah Munggah Kawanan Sehingga Kula Nunggunewis Wene Rapatut Ketabrak Adhan Duhur Kula Simbutan Kepenak Kali Panitia Maka Hari Ini Kamilah Keluarga Semanding NU Dan Muhammadiyah Selalu Bersatu Mudah-mudahan Kita Haudir Ditetap Imane Ditetap Islami Ditambah Ikhsani Haringi Sehat Panjang Umur Umur Manfaat Barukah Dijauhkan Dari Sekalawa Musibah Jadi Masyarakat Ting Andi Ibadah Masyarakat Ting Ahdul Jannah Pungkasan Yuswa Kanti Husnul Khatimah Saya harap Ampun Kondur Ampun Jengkar Rumin Kanti Hikmat Pengosan Tintan Menikau Insyaallah Ramal Gaji Abdullah Fendi Badai Direk Mengimami Doa Pengosan Dintan Menikau Semoga Seking Koleh Kansepindah Panitia Masjid Anur Matur Sangat Telah Mengadakan Dan Memfasilitasi Kami Untuk Bersilatur Rumi Pak Lurah Matur Sangat Pak Lurah Alam Mendukung Kegiatan Pribadi Kami Keluarga Besar Masjid Anur Pandaramil Terima Kasih Telah Mewakili Forkom Pincam Rawuh Putra Putri Bapak Fuhat Salam Kagempul Pengumuman Pengumuman Dari Akhirat Barang Siapa Berangkat Ngaji Belum Dipimpin Doa Gugupan Bali Maka Suaminya Nikah Lagi Semoga Kalo Sewen Ganti Hikmat Doa Rumin Dua Menit Ibu Semoga Saking Kalo Setelah Pagi Pak Puntan Satu Apa Sakit Kepanggi Malisanis Majelis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh